Kita akan menuntut semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar-belajar melalui metode terjauh dan bagi peserta ujian rasional yang akan langsung hari Senin besok juga ujian sekolah diputuskan juga ditundang. Meski pembelajar melalui lingkungan, kegiatan belajar melalui metode terjauh dan ingat, minatang, dan kemampuan. Partisipasi masyarakat khususnya aktual adalah belajar yang penting dengan kegiatan belajar dari lingkungan. Keputusnya belajar datang, menurut-menurutnya kesempatan sekaligus mempunyai secara resmi acara ini. Saya pantun dulu deh, pikir tadi yang sudah nonton menar itu, dari Malabar ke Halim lewat Kaua. Jangan cepat-cepat, hati-hati jatuh. Apa kabarnya, hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Kaua, nanti di tengah-tengah bulan gak ya? Yang sama-sama kita hormati, hari ini hadir kehormatan untuk kami, rezeki untuk kami, hadiah untuk kami, Bapak Brigjen Molesi, Ahmad Nur Wahid, Direktur Penjagaan RPT RI. Terima kasih Pak, karena tadi, Bapak masih selamat. Terus datang, alhamdulillah. Tadi udah dekat juga sih, Bapak-bapak tadi. Nah ini, saya pantunin dulu kali ya. Buah selasi dibawa dari Stasiun Zoloban Gumpan. Terima kasih buat sihatan saya, Aton Tomman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadiah belum salah, nadiah-nadi kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi suara anak Jakarta, Bunga-gara, Ahmad Wahid. Puji sekur, karena Allah SWT kita dapat berkumpul di tempat ini, Dalam rangka, Bagaimana kita bisa menghentangkan ideologi Pancasila ini, Bagi aspek keterpengaruhan dari ideologi budaya lain. Yang saya hormati, Direktur Penjagaan RPT, Pak Brigadir Dandar Mahin. Di dalam kesemukan beliau, Bunga-bunga, Saya mohon ujir, Lepas masker, Karena sudah vaksin 9 kali. Yang 3 kali, Vaksin virus COVID-19, Atau virus biologi. Yang 6 kali, Insya Allah, Vaksin virus ideologi. Karena Alhamdulillah, Alhamdulillah, Kebetulan saya, Barangkali, Satu-satunya, Jenderal yang mantan radikal. Jadi sudah, Divaksin, Dan vaksin itu akan diberikan kepada kita semuanya. Baru tahu kan? Jenderal yang mantan radikal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Pancasila. Yang gak jawab radikal. Salam Pancasila. Salam. Masih ada di belakang, tapi yang menafir serat. Saya ulangi. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Merdeka. Ini pekek Merdeka belum dicabut, Impress-nya. Ya, jadi kalau gak menjawab kalau pekek Merdeka, kita melanggar Impress. Sekali lagi, Merdeka. 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 Tepuk tangan ke kalian. Aku udah siapkan 30 pantor tadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wa la faula walaku wa ta'ilha billah. Allahumma sula ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, Ibu Kadisdi yang sangat menjiwai di dalam memimpin Dinas Pendidikan PKI. Terima kasih telah menjiwai di dalam memimpin Dinas Pendidikan PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI-PKI. Dan tentunya hadirin sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan anak-anak semua, sesuai-sesuai SMP, SMA, SMK, se-PKI. Kalau kita berbicara terorisme Terorisme itu aksinya tindakannya Perbuatannya Kalau di dalam definisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme Itu didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan Yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan Jadi kekerasan disini bisa berupa kekerasan fisik Maupun kekerasan fisik termasuk kekerasan verbal Kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas masyarakat Menimbulkan korban jiwa Menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran Terhadap fasilitas umum Fasilitas internasional Objek-objek vital Fasilitas lingkungan hidup Dengan motif Niat atau motifnya dari niat Yaitu motif ideologi, politik, atau gangguan keaman Tiga motif ini pula lah Hadirin sekalian Anak-anak kesemua Yang menyebabkan separatis KKB oleh negara Juga ditetapkan sebagai teroris Ini bagian daripada program pentahelik yang digelurakan oleh Pak Kepala BNPT ya Pak Komisaris Jenderal Prusipa Bahwa pentahelik itu adalah program penanggulangan terorisme Dengan melibatkan multi pihak Baik itu pihak pemerintah, kementerian dan lembaga terkait Pihak masyarakat, komunitas di masyarakat Pihak sipitas akademika Pihak media maupun pihak pengusaha Nah dalam konteks ini kita melibatkan Pihak kementerian dan lembaga Dalam ini Pemda Ya maupun Pemda Maupun BISDIK Ya termasuk juga melibatkan para ulama Tadi kita lihat ya Nah tujuannya Pak Ini bagian daripada kesiap-siakan nasional Terutama kesiap-siakan ideologi Khususnya bagi para siswa pelajar Baik itu SMP, SMA, maupun SMK, CDKI Kenapa demikian? Karena generasi-generasi muda ini Anak-anak SMP, SMA ini kan Kategori umur 14 sampai 19 tahun Atau sering sebut generasi Z Nah generasi Z itu juga potensi untuk Terpapar pameradikalisme Maka kita berikan vaksinasi supaya imun Supaya mereka tidak toleran Terhadap peragaman perbedaan Dan mereka selalu mencintai konsensus nasional Yaitu Pancasila, UD45 Menjaga kebinekaan dan NKRI Ancaman terorisme yang timbul dari para remaja ini Sangat besar Pak ya? Tidak sedikit, kenapa? Karena memang anak-anak muda Para remaja dan pemuda ini kan rentan Kenapa mereka kan masih tumbuh dan berkembang Tingkat wawasan kebangsaan Maupun pemahaman keagamanya Kemudian mereka kan kontrol emosionalnya kan masih Dalam proses pendewasaan Kemudian mereka juga masih sering mencari tantangan Yang baru ya kan Kemudian hal-hal yang baru Dan mereka juga menggunakan jajet Sementara paparan radikalisasi itu Banyak dilakukan melalui dunia maya Sehingga banyak atau tidak sedikit Anak-anak remaja dan pemuda Yang terpapar secara ideologis Meskipun mereka tidak bergabung secara organisatoris Tapi secara ideologis mereka terpapar Ini yang menyebabkan terjadinya kegiatan Ataupun aksi-aksi yang bersifat alone wolf Seperti yang terjadi di Jakarta Di Mabes, kemudian di Medan Dan di beberapa tempat Terima kasih Pak Terkait kegiatan hari ini ada yang bisa disampaikan Pak? Baik, kegiatan hari ini tentunya Kegiatan yang sangat bermanfaat Bagi para pelajar khususnya Dan tentunya pemuda pada umumnya Di DKI Jakarta Berkait dengan upaya kita Untuk meningkatkan ketahanan bangsa Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi anak diri kita Untuk tanggung Dalam menghadapi situasi yang ada Dan tentunya muaranya adalah Terciptanya situasi yang kondusi Bagi pemerintah Pemprov DKI khususnya Nah harapannya kepada para remaja ini Pak Apa-apa untuk menghindari terorisme? Baik, tentunya Para remaja, pelajar ini adalah Mereka akan menjadi pengganti Mereka di tangan Di pundak mereka lah Bahwa negara ini akan Berlangsung Jadi harapan kami tentunya Bahwa remaja Para pelajar ini khususnya Adalah remaja yang Siap untuk Menjadi Tulang punggung bangsa negara kita Siap menjadi tulang punggung Yang menjaga kebutuhan NKRI Siap untuk menjadi pembela Negara kita Demikian Terima kasih Pak Delan Siap Terima kasih